Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Partai Nasional Demokrat akan menyelenggarakan apel siaga perubahan di Gelora Bung Karno. Acara ini tentu rame diadiri oleh para kader Nasdem dan tentu juga para pendukung Anies akan datang. Masalah ini menarik karena kita tahu bahwa Partai Nasdem ini adalah partai yang pertama dan utama mendukung Anies Baswedan. Dua minggu sebelum Anies Baswedan mengirim masa baktinya di Jakarta, Partai Nasdem yang dipimpin Surya Palo telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai cawapres 2024. Kemudian menjadi perbincangan yang begitu serius, lantas dilakukan perjalanan kediling di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan ini mengundang perhatian yang sangat besar, tetapi juga mendapat serangan bertubi-tubi. Tidak sampai sekarang ini tidak ada yang pentingnya serangan yang dilancarkan terhadap Anies Baswedan. Dan juga ke para partai yang akhirnya mendukung Pak Anies. Selain Nasdem, ada Partai Keadilan Sejahtera, kemudian Partai Demokrat. Partai ini dibujuk, dirayu, dan bahkan ditekan. Kita mendapat banyak informasi bahwa Partai Nasdem itu sangat banyak mendapatkan tekanan. Bahkan bisnis orang-orang yang berada di Partai Nasional Demokrat ini juga mendapatkan masalah. Bahkan kita tahu menterinya, sekjen Partai Nasdem sudah ditangkap kejaksaan agung, dan sekarang ini dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Dan begitu juga salah satu kader Partai Nasional Demokrat, yaitu Yassin Limpo juga dipanggil oleh KPK. Jadi ini orang memaknai sebagai penekanan terhadap Nasional Demokrat, tetapi nampaknya Ketua Umum Surya Pahlo tidak gentar terhadap tekanan demi tekanan yang dihadapi. Bahkan hari ini akan mendengarakan para dekemenangan Partai Nasional Demokrat. Jadi ini adalah satu sikap yang kita patut apresiasi, karena tidak semua orang seperti Surya Pahlo yang sudah mapan, bisnisnya mapan, nyaman, dan terus tumbuh, kemudian mendukung koalisi perubahan yang kita tahu sangat ditentang oleh rezim yang sedang berkuasa. Tetapi nampaknya Surya Pahlo ini mengambil sikap demikian, karena ingin melihat Indonesia lebih baik di masa depan. Dan saya kira ini kita harus dukung, kita harus apresiasi. Karena itu jika kita mempunyai waktu, dan sebaiknya kita menyiapkan waktu, kita hadirlah di Gelora Bung Karno untuk menyaksikan apa saja yang disampaikan Surya Pahlo, apa saja yang disampaikan Anies Baswedan, yang akan berbicara pada Apel Surya Gakbar di Gelora Bung Karno. Kita harapkan kegiatan ini sukses, dan kemudian mengemadi seluruh Indonesia untuk menghadirkan perubahan. Perubahan itu adalah suatu keadaan yang tidak mungkin tidak terjadi pada setiap orang. Di dunia ini tidak ada kecuali perubahan, dan perubahan itu akan selalu terjadi. Yang tidak berubah itu hanya Allah yang maha kuasa. Tetapi semua yang ada di dunia ini, manusia dan juga alam terjadi, perubahan terus-menerus. Dan itulah berangkali natural law, hukum alam yang ada di dalam kehidupan ini. Dan sekali lagi kita ucapkan doa, semoga sampai siaga kemenangan dan perubahan dapat sukses pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.